selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apabila kamu mengharapkan kemuliaan yang tidak pernah hilang maka janganlah kamu mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang mungkin hilang jika kamu menghendaki kemuliaan yang tidak rusak maka janganlah kamu mengagungkan dengan kemuliaan yang rusak jika kamu mengharapkan kemuliaan yang tidak panah tidak pernah rusak dengan kata lain kalau kamu mengharapkan kemuliaan yang kekal maka kamu jangan mencari kemuliaan dengan sesuatu yang panah maksudnya begini kita setiap manusia tentu kepengen hidup mulia pengen kemuliaan nah kemuliaan ini ada kemuliaan yang rusak atau panah dan ada kemuliaan yang kekal abadi sampai di akhirat apa kemuliaan yang panah kemuliaan yang panah itu kemuliaan yang hanya bisa dinikmati di dunia saja tetapi di akhirat putus tidak bisa menikmati lalu kemuliaan model apa kemuliaan yang panah tersebut yaitu kemuliaan kemuliaan yang disandarkan pada sesuatu yang panah apa itu sesuatu yang panah setiap hal selain Allah atau makhluk jadi kalau kita kepengen dihormati orang kalau kita mencari kehormatan dengan menggunakan pangkat jabatan wah dengan pangkat yang ada di dunia mungkin saya akan dimuliakan orang akan dihormati orang mungkin ada orang yang mencari dengan harta benda seandainya saya jadi orang kaya mungkin orang lain akan menghormati saya misalnya dengan kehormatan berdasarkan nasab darah biru mungkin kalau saya menikah dengan putri raja misalnya maka semua bawah akan menghormati kita nah kemuliaan kemuliaan yang timbulkan berdasarkan sesuatu yang panah tersebut maka tidak akan panah kemuliaan karena harta benda misalnya ketika harta benda jatuh miskin kita tidak dihormati lagi kehormatnya yang diperoleh karena jabatan tinggi misalnya ketika kita sudah tidak menjabat lagi tidak dihormati lagi panah itu tidak kekal ketika kita istilahnya mengandalkan kemuliaan terhadap darah biru misalnya ketika sang raja meninggal sudah tidak dihormati lagi dan lain lain nah itu keho apa kemuliaan atau aizun yang sifatnya panah lalu jika anda kepengen kemuliaan yang kekal abadi sampai di akhirat maka carilah kemuliaan dengan cara bersandar kepada zat yang maha mulianya abadi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat maha mulia yang bersifat maha kekal jadi kalau kita bergantung kepada Allah semata kalau kita kepengen kemuliaan dengan cara mencari kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kita mendapatkan kemuliaan tersebut maka kemuliaan tersebut bisa kekal maksudnya di dunia kita menjadi orang yang mulia sebab menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhirat pun kita menjadi orang yang mulia karena menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal tersebut misalnya ada sebuah dalil dalam al-Quran yang disebutkan barang barang siapa yang menghendaki kemuliaan maka bagi Allah semua kemuliaan kita kepingin mulia hidup dunia mintalah kemuliaan kepada Allah kita kepingin hidup mulia di akhirat maka mintalah kemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita minta kemuliaan kepada selain Allah harta benda kedudukan jabatan apalagi kepada mahluk-mahluk terkutuk seperti setan jin dan lainnya maka sudah itu tidak akan kekal dan bisa jadi mencerahkan kita jika kamu menghendaki kemuliaan yang tidak panah tidak rusak maka janganlah kamu mencari kemuliaan dari sesuatu yang panah barang siapa yang menghendaki kemuliaan maka bagi Allah semua kemuliaan itu Al-Khatir ayat 10 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna innak anta sami'ul alim watub alayna innak anta tawab rahim subhanak allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatub ilaih wal'afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanak